Intro Mengatakan Presiden Iblis, mengatakan Gubernur Iblis, dan mengatakan pemerintah sengaja menghalangi orang Islam untuk beribadah, merayakan idul ada. Ini kan kejam sekali, sara ini menurut saya. Dan ada pasal pidana untuk itu. Ini mohon maaf, pembatasan makro ini sampai tanggal berapa? 20, 20 idul ada loh. Nanti ada idul ada enggak? Ini rupanya jebakan-jebakan luar biasa, kok sampai tanggal 20? Nanti tanggal 20 itu ada idul ahda dan ada potong kurban, ada kerumunan. Rupanya ada untuk dihalang-halangi supaya tidak idul ahda ini. Na'udzubillah min zalik. Kita lihat itu saudara kita sekarang. Ini orang lebih takut pada apa? Pada pandeminya ya, tidak takut pada siapa? Allah subhanahu wa'ala. Ini iblisnya tambah senang Pak. Ada iblisnya manusia yang menakut-nakuti. Sampai tingkat RT pun menakut-nakuti warganya. Dari tingkat yang paling tinggi. Paling tinggi apa? Nah presidennya, menterinya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, lurahnya, camatnya, RW. Sampai RT juga bikin warning itu semuanya. Ini semakin takut kita. Semakin takut kita, iblisnya semakin senang. Ini kan 3M. Berapa M? Lebih dari 3M sebetulnya. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci, tangan, mengkorupsi uang sembako. Ya kan M juga. Ya terus lagi, mengininkan 3 periode jabatan, M juga kan. Ya kan, membagi uang rakyat untuk partai dan ketua umum partai. Lebih dari 3M sebetulnya. Jadi kalau 3M sedikit. Ini lebih dari 3M. Halo sahabat Indonesia. Kita bertemu lagi dalam opini Rudy. Sahabat Indonesia. Jujur saya agak bingung ya. Bingung, campur, sedih, campur, marah. Beberapa hari yang lalu saya menerima kiriman video dari seseorang. Kemudian seperti biasa, saya selalu cek and re-cek. Saya telusuri kembali. Ternyata video itu diunggah tanggal 2 Juli tahun 2021. Itu video yang diposting oleh komunitas masjid raya, Bintaru Jaya. Nah, ada seorang ustadz. Ustadznya gak terkenal lah. Sama sekali gak dikenal lah. Tapi mungkin hanya ustadz setempat. Namanya Sovan Nizomi. Nah, ustadz ini tuh ustadz yang sangat-sangat pekok dan jahat. Kenapa pekok? Karena dia tidak mengerti bagaimana menyikapi terjadinya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 seolah-olah dibenturkan dengan Allah. Kalau orang peduli dengan COVID-19 seolah-olah tidak peduli dengan Allah. Ini kan otak yang bebal, bodohnya luar biasa. Bagaimana orang seperti ini bisa menjadi seorang pendakwa agama. Heran saya. Dan ada juga yang mendengarkan. Yang mendengarkan juga bodoh juga. Kalau orang-orang yang seperti ini hanya sekedar mengutip beberapa ayat. Kemudian bisa disebut, dilabeli dengan ustadz. Luar biasa. Ustadz yang sangat bodoh menurut saya. Yang kedua, ustadz ini menyebarkan fitnah. Fitnah yang sangat keji menurut saya. Si Sovan Nizomi ini mengkritisi tentang pemberlakuan PPKM darurat. Yang berlaku tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Dia mengatakan karena ini bersamaan dengan akan adanya peringatan Idul Adha. Dia mengatakan ini adalah upaya sistematis dari pemerintah atau negara menghalang-halangi orang Islam untuk merayakan Idul Adha. Ini kan jahatnya luar biasa. Sudah provokatif dan kejam luar biasa. Nah, kembali lagi. Kalau orang-orang seperti ini dibiarkan. Pak Luhut bin Sar Panjaitan. Aparat keamanan negara membiarkan. Ini bahaya. Pak Polisi, Pak Tentara, atau Pak Petugas Satgas. Saya setuju berhasil orang-orang di jalanan yang lalu-lalang melanggar PPKM darurat. Atau mungkin warung-warung restoran atau apapun yang ditindak. Tapi orang ini harus ditindak. Jangan mau orang seperti ini diberikan panggung yang membenturkan agama dengan pemerintah. Luar biasa jahat. Orang yang otaknya sangat sempit gitu ya. Mungkin dia ada kebencian kepada pemerintah atau kemenjokowi. Tapi tidak boleh seperti itu. Ustadz itu harus menjadi panutan. Ini tidak menjadi provokator. Menjadi tukang fitnah. Penyebar hok. Si Nizomi ini. Sufan Nizomi ini. Sadar atau tidak. Bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah. Semata-mata untuk melindungi rakyatnya. Jangan dibenturkan seolah-olah kita tidak takut sama Allah. Kita tidak malu sama Allah. Ini sesat luar biasa. Ustadz Kadrun seperti ini. Tidak boleh kita biarkan. Saya harus bersuara keras. Kenapa? Saya menjaga Indonesia. Saya menjaga agar saudara-saudara saya. Seluruh anak bangsa Indonesia ini. Bebas dari COVID dengan segera. Tapi. Kalau orang-orang seperti Sufani Jomi ini dibiarkan. Ini toksik. Racun. Yang bisa merusak harapan kita untuk segera bebas dari pandemi COVID-19. Sahabat Indonesia. Saya tidak tahu. Orang-orang seperti ini masih saja diberi panggung. Dan yang membuat saya jengah. Sedih. Acara ini disponsori oleh BSI Sariah. Dan bangsi MB Niaga Sariah. BSI. Itu bang BUMN milik negara. Luar biasa. Saya protes keras kepada pimpinan BSI. Kenapa? Mensponsori orang fitnah kepada pemimpin negara. Kepada negara. Kepada pemerintah. Ini luar biasa sahabat Indonesia. Dia mengatakan pemimpin negeri ini. Mulai dari presiden. Gubernur. Wali kota. Bupati. Kamat. Lura. RWRT. Seperti iblis katanya. Menakut-nakutin orang. Ini bahaya. Dia tidak sadar. Bahwa dia sendiri yang iblis. Kenapa? Dia mempengaruhi orang sehat. Dengan untuk kejalanan yang sesat. Bahaya. Orang seperti ini akan menggireng jamaahnya. Menunjukkan liang kubur. Kenapa? Dia memaksa jamaahnya dengan pemahaman yang sempit. Untuk tidak takut dengan paparan virus corona. Padahal saat ini. Paparan virus corona sedang menanjak luar biasa. Bagi saya. Ujaran atau narasi Sofan Mizomi ini. Jauh lebih kejam. Daripada narasi yang dibangun oleh Abdul Somad. Bayang orang seperti ini. Dan mohon. Kepada aparat negara. Bintaro. Entah itu letaknya di Jakarta Selatan. Atau di Tangerang Selatan. Karena Bintaro memang dibelah dua. Satu Jakarta Selatan. Satu masuk Tangerang Selatan. Saya gak tahu. Seingat saya. Ini letaknya dari Jakarta Selatan. Seingat saya. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi siapapun pemimpin di dana itu. Wali kota Jakarta Selatan. Atau wali kota Tangerang Selatan. Harus menindak orang seperti ini. Ini bahaya. Mengatakan Presiden Iblis. Mengatakan Gubernur Iblis. Dan mengatakan pemerintah. Sengaja menghalangi orang Islam untuk beribadah. Merayakan idul ada. Ini kan kejam sekali. Sara ini menurut saya. Dan ada pasal pidana untuk itu. Menyebarkan provokasi. Yang membuat keresahan di masyarakat. Saya resah. Dan semua orang yang punya akal sehat akan resah. Mendengar ujaran dari Sofan Nizomi. Sobat Indonesia. Ini keresahan saya. Kemarahan saya. Pada orang-orang yang sangat jahat. Tukang fitnah. Tukang menyebarkan hok. Dengan menggunakan panggung agama yang mulia. Bahaya. Sekali lagi saya katakan. Kepada pemerintah. Aparat keamanan negara. Dan siapapun yang berpenang. Harus menindak orang ini. Jangan dibiarkan. Orang ini jauh lebih berbahaya. Dibandingkan orang-orang yang sedang cari makan di pinggir jalan. Tukang ojek. Tukang jualan warung. Mereka tidak ingin melanggar PPKM. Mereka hanya sekedar untuk makan. Tapi orang ini mempengaruhi publik. Hanya karena saya tahu. Mungkin. Kemungkinan besar adalah. Karena dia tidak sependapat. Atau bukan. Kelompok pemilih berjain cukup. Tapi kan tidak begitu caranya. Pilpres sudah selesai. Kontestasi itu sudah selesai. Kenapa dibawa-bawa. Kenapa dimanfaatkan panggung agama yang mulia. Untuk berdakwah. Yang seharusnya memberikan pencerahan. Memberikan pemahaman yang mulia. Tentang agama kita. Digunakan untuk menghasut orang. Ini luar biasa jahat. Dan saya katakan terus terang. Bahwa. Sofarnizomi ini. Kategori penjahat kemanusiaan. Kenapa. Dia sengaja mengerumuskan warganya. Untuk masuk ke sesuasana. Yang membahayakan manusia. Bahaya. Baik. Sahabat Indonesia. Demikian. Opini kerasa. Terhadap ujaran bodoh. Jahat. Tukang fitnah. Dari seorang Sofarnizomi. Mudah-mudahan. Aparat keamanan. Segera. Menindak. Dan. Jangan lagi. Peduli. Jangan lagi. Memiliki bahwa dia udah minta maaf. Atau mengklarifikasi. Prat. Itu semua. Terusakannya. Sudah teranggur. Terjadi. Ini. Diposting tanggal 2 Juli. Sekarang udah tanggal 6. Selama 4 hari. Video ini viral. Kemana-mana. Makanya perlu saya angkat sekarang. Kalau ini diselesaikan hanya sekedar minta maaf. Bahaya. Orang ini bukan ulama. Jadi. Petugas negara harus. Pinter. Menseleksi. Bahwa orang-orang seperti ini bukan ulama. Tapi adalah. Orang. Yang memecah belah umat manusia. Inilah. Sofarnizomi. Baik. Sahabat Indonesia demikian. Opini saya hari ini. Sekali lagi. Saya selalu menghimbau. Ikuti. Taati. Patui. Semua aturan yang diwakil pemerintah. Dalam PPKM darurat. Maupun di daerah lain yang. Mungkin. Tidak diberlakukan PPKM darurat. Karena. Saya yakin. Dan anda juga yakin. Kita semua yakin. Upaya dari pemerintah. Semata-mata. Hanya. Untuk melindungi rakyatnya. Itu keyakinan yang harus kita bangun. Terima kasih. Saya lagi saya katakan. Tetap pakai masker. Masker saya melindungi anda. Masker anda melindungi saya. Dan masker kita. Melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia. Salam budaya Nusantara. Salam toleransi. Dan yang paling penting. Salam sehat. Saya Rudi Siam. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.